Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Perjuangan Alina untuk mencari informasi tentang keberadaan ilham Nah kira-kira apakah nantinya Alina akan berhasil untuk menemukan informasi dimanakah ilham berada Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya kita semua tahu bahwa di episode sebelumnya ilham dan juga Alina Akhirnya mendatangi dan juga menjenguk guna dia di penjara Sepertinya ilham memang berhasil ya kawan-kawan untuk membuat Alina bisa berdamai dengan kondisinya Ya meskipun ilham harus memerlukan bantuan profesional ya kawan-kawan Namun ilham selalu ada dan mensupport Alina bahkan di titik paling rendah ya kawan-kawan Oleh karena hal itu kini Alina bisa berdamai dengan keadaannya Dan Alina kini telah memaafkan Bu Nadia Bahkan ketika Alina tahu bahwa Bu Nadia mengalami bullying di dalam sel tahanan Alina ingin segera membebaskan Bu Nadia Bahkan ilham juga setuju dengan usulan dari Alina Nah ilham juga telah meminta izin kepada Dhafri Karena Bu Nadia tidak tertangkap oleh polisi Melainkan Bu Nadia menyerahkan diri ke kantor polisi Dan kasusnya berhubungan dengan Siva dan juga Dhafri Oleh karena hal itu ilham pun meminta bantuan kepada Siva dan juga Dhafri Namun sebelum adanya tindakan lanjut dari rencana ilham ini Ternyata ilham sudah terlebih dahulu pergi ke Sydney ya kawan-kawan Karena ilham menerima sebuah email dari seseorang Dimana orang tersebut menyuruh ilham untuk pergi ke Sydney untuk urusan pekerjaan Setelah beberapa jam ilham pergi Dan menurut perhitungan Alina Ilham harusnya sudah sampai di Sydney ya kawan-kawan Namun nyatanya ilham belum juga bisa dihubungi Alina pun menjadi panik ya kawan-kawan Karena Alina takut terjadi sesuatu yang buruk kepada ilham Untung saja Pak Rahmat menyuruh Alina untuk menelpon ke kantor yang berada di Sydney Namun pihak kantor tersebut juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi kantor Pak Eros di Sydney ya kawan-kawan Karena semuanya sudah dipindahkan ke Indonesia Alina justru malah semakin panik ya kawan-kawan Karena Alina tidak mengetahui kondisi ilham saat ini Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Alina pun menjadi semakin panik setelah Alina membuka laptopnya dan melihat email dari salah seorang Dan ternyata orang tersebut tidak terdaftar dan tidak termasuk karyawan dari perusahaan Om Eros Ya ini tentunya menjadi pertanyaan besar ya kawan-kawan Sebenarnya kemana perginya ilham? Apakah ilham ditipu oleh seseorang kemudian ilham disekap? Atau justru ada hal lain? Ya para penonton pun ada yang mencurigai bahwa ilham ternyata memiliki istri lain di luar sana Dan ada pula yang khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk kepada ilham Alina pun langsung gerak cepat ya kawan-kawan untuk menyelidiki kasus ini Dan mencari dimanakah keberadaan ilham Kita semua tentunya tahu bahwa Pak Rahmat memiliki banyak sekali teman-teman yang sangat ahli dalam bidang IT Ya untuk melacak rumah Renault Teman-teman dari Pak Rahmat juga sangat mudah ya kawan-kawan apalagi kali ini Teman-teman Pak Rahmat pun akan dengan mudah untuk mencari Alamat rumah dari orang yang telah mengirimkan email kepada ilham Dan seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Alina, Pak Rahmat dan juga salah satu teman Alina Sudah mendatangi rumah yang dicurigai sebagai rumah yang digunakan untuk menyekap ilham Saat itu Alina dan juga Pak Rahmat mencoba untuk sopan ya kawan-kawan dengan cara permisi dan memanggil nama orang tersebut Namun orang itu justru malah melarikan diri Pada saat Alina ingin memanjat pagar rumahnya Teman Alina pun melihat orang tersebut kabur ya kawan-kawan Sehingga Alina pun tanpa berpikir panjang langsung memanjat gerbang rumah tersebut ya kawan-kawan Alina langsung berlari mengejar orang tersebut Ya tentunya Alina tidak mau kehilangan jejak ya kawan-kawan Karena Alina harus mengetahui dimanakah ilham saat ini dan juga bagaimana keadaannya Wah 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 sangat sangat mengejutkan ya kawan-kawan Ya orang ini salah bermain-main dengan Alina ya kawan-kawan Karena Alina itu adalah orang yang sangat jahat dan psycho ya kawan-kawan Meski Alina sekarang sudah berubah menjadi baik Namun sewaktu-waktu sifat jahat Alina pasti akan muncul ketika Alina berusaha mati-matian untuk melindungi keluarganya Nah kira-kira apakah nantinya Alina mampu untuk menemukan ilham dan membawa ilham pulang dalam kondisi selamat atau justru sebaliknya Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron touch with cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh